selamat menikmati 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 nah disini nah bagaimana cara membuat musik itu bisa melembut seperti itu padahal sebelumnya ini kalau saya hapus saya ambil ke music yang sudah saya import sound large waterfall ini yang masih original oke ya kita dengar lagi nah jangan terlalu lama ini saya potong aja seleksi kemudian tekan CTRL K CTRL K terus ini kita hapus aja kita perhatikan nah tidak ada suatu smooth turunnya maka disini saya ingin melakukan suatu smooth fade out caranya gini teman-teman kembali ke sini ini kan saya ingin mulai dari sini nah dari sini saya ingin menurun oke ya perhatikan disini maka klik aja disini right click klik kanan ya sampai bawah so klik keyframe pilih volume pilih volume kemudian pilih level nah sudah terpilih seperti ini kita ke editing ya ini kan ada learning ada assembly ada dimanapun lah dimana lokasinya yang jelas teman-teman harus klik dulu editing ini biar muncul seperti ini ini saya menggunakan Adobe Premiere Pro 2019 ya ini kita klik pada tambahkan keyframe add keyframe sini klik nah ini kan udah posisinya 100% nih 0-0 nih kemudian kita geser dari sini ya sampai ke sini kemudian ini pada level ini kita geser ke kiri nah saya ulangi geser ke kiri sampai 200 lah gitu ya nah sampai segini 287 atau 200 segini ya oke kita dengarkan hasilnya mudah bukan teman-teman terus yang kedua bagaimana kalau misalnya nih ya ini kita copy ya caranya copy teman-teman tau kan tekan ALT terus kemudian geser ke kanan ini ya atau gak usah copy lah ini yang masih original aja kita akan ambil lagi large file tapi nanti saya akan potong ya potongannya pada sini aja potong tengah terus kemudian ini klik V untuk selection terus kemudian delete nah disini teman-teman bisa lihat nih dengarkan ya nah dia langsung tos gitu gak enak nih ya maka teman-teman bisa lakukan ini untuk effect terus kemudian cari audio transition pada crossfade pilih yang paling bawah nih exponential fade nah ini di drag aja taruh depannya ini kita dengarkan nih perbedaannya nah sangat mudah kan mau diulang ini saya control K saya potong ya nah pada bagian ini disini saya ingin turunkan seleksi gini ya langsung ini nah kemudian geser ke kanan seperti ini sampai mentok ya kemudian tarik sampai ke 287 hasilnya seperti ini nah Alhamdulillah semoga yang sedikit ini bisa memberi manfaat dan semangat untuk belajar terus karena video editing ini memiliki suatu prospek yang sangat bagus oke teman-teman terima kasih sudah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati